Para ilmuwan menemukan mumi Putri Duyung di kuil Jepang. Pada tahun 2022, para peneliti menemukan Putri Duyung sepanjang 30,5 cm dalam kotak kayu tertutup di kuil Jepang di prefektur Okayama. Ditampilkan dalam kotak kaca untuk disembak oleh orang-orang dan disimpan selama lebih dari 40 tahun. Peneliti dari Kurashiki University of Science and the Arts, KUSA, di Jepang mempelajarinya pada awal Februari tahun 2022. Kemudian memeriksa artefak menggunakan berbagai teknik pengindaian sinar X dan CT, komputer tomografi, penanggalan radiokarbon, mikroskop elektron, dan analisis DNA. Pada saat itu, para ilmuwan mengira itu terbuat dari tubuh dan kepala monyet yang dijahit ke tubuh ikan yang dipotong-potong. Grup akhirnya menerbitkan hasilnya bahwa tubuh Putri Duyung bukan milik monyet, tetapi sebagian besar terbuat dari kain, kertas, dan kapas, disatukan oleh pin logam yang dipasang dari leher ke punggung bawah.